Aku dan juga Prisia juga ya, kita pengennya ya bisa memerangkan hakim ini sebaik mungkin ya. Maksudnya dari tata karna mereka, dari tata cara mereka, dari cara mereka ngomong, dan tentunya juga dari cara mereka berpikir gitu. Ketika berbicara sang pengadil, merupakan satu cerita dimana memang dari semangatnya pengen punya satu film di Indonesia yang ternyata belum pernah ada film yang berbicara soal hakim dan dipotret secara menyeluruh dan secara prosedur benar gitu. Nah ini semoga karena memang dari penulis dan beberapa petinggi-petinggi orang-orang di kehakiman MA dan segala macam film yang ikut supervisi dalam cerita ini sedemikian, semoga ini film menjadi satu, apa ya, satu... Pertama tentu harapannya edukasi ya, kedua memang memberikan variasi film nasional yang... The genre yang katanya horor melulu gitu. Jadi yaudah mungkin ini satu hal yang bisa menjadi memberikan warna perfilman nasional gitu. Memang kelihatan-kelihatan gitu, Majel. Halo semuanya, selamat sore. Memang kalau misalnya ngomongin soal karakter, baru pertama kali juga memberikan sebagai hakim, pertama kali juga ditawarin ataupun denger gitu ya, apa namanya, ada karakter hakim yang bukan hanya... Apa ya, karakter ini hanya tepelan gitu, tapi ini justru tentang hakim gitu. Kalau ditanya udah pernah jadi apa, dokter, pengacara, tentara, polisi gitu udah pernah semua gitu kan. Tapi hakim ini baru pertama kali dan jujur waktu pertama kali ambil ini juga gak ngerti apa-apa soal hakim gitu. Apa sih pemikirannya mereka dibalik, dibalik meja yang paling tinggi gitu ya. Ya kalau dari persidangan pasti kan yang mulianya hakim nih gitu. Apa sih sebenarnya yang dibalik pikiran mereka dan juga kan sistem peradilan kita berbeda dengan kalau kita nonton di series-series di net net net. Itu kan sistem peradilannya kan adalah by jury gitu ya, jadi voting majority apa gitu. Tapi kita nih purely ketok lalu hakim gitu, jadi ya dia harus bisa bersikap seadil-adilnya apa yang ada di kepala mereka gitu ya. Maksudnya manusia mana yang bisa adil pada akhirnya gitu. Jadi kayak oke, this is a challenge gitu. Seperti apa sih hidup mereka, apakah mereka emang seadil itu, kehidupan berkeluarganya juga apakah seadil itu gitu ya. Jadi it's an interesting thing juga untuk akhirnya masuk ke pola pikir hakim itu seperti apa gitu. Arifin? Arifin? Udah dijawab sudah. Oke selamat sore. Sangat menarik karena biasanya selama ini ditawarin misalnya jadi orang kaya, atau bunuh-bunuh orang, orang-orang gitu kan. Tiba-tiba jadi hakim itu kayak bih menarik nih gitu ya. Sesuatu yang berbeda dan memang ada tanggung jawabnya ya menjadi hakim gitu. Karena seperti tadi udah dibilang berkali-kali ini film pertama yang bener-bener mendalami ya hakim-hakim di Indonesia. Dan jadinya aku dan juga Prisia juga ya kita pengennya ya bisa memerankan hakim ini sebaik mungkin ya. Maksudnya dari tatakan mereka, dari tatacara mereka, dari cara mereka ngomong dan tentunya juga dari cara mereka berpikir gitu. Itu sih menjadi tantangan utamanya. Dan oleh karena itu kita juga sangat berterima kasih dari teman-teman dari kehakiman karena mereka banyak sekali kasih masukan di kita. Sampai kita juga ditongrongin tuh pas kita di ruang pengadilan, kita ambil adegan-adegan di pengadilan ya itu mereka sampai jaga. Itu cara ngomongnya, cara keputusan dan lain-lain gitu. Jadi tantangan utama sih disitu. Iya ya. Jadi selain memang terlibat di proyek baru, banyak banget pengalaman baru ya yang bahkan didapatkan ya. Dan jadi ilmu baru juga tentang hukum gitu ya. Betul sekali. Sampai ngetok palu aja ada aturannya. Betul sekali. Ya kan beda-beda maknanya. Betul sekali.